Ya diketahui saat ini Timnas Indonesia memang membutuhkan beberapa pemain-pemain baru untuk training center di Piala Asia U20 Namun sepertinya Sintayong memang memiliki kendala dimana para pemain lokal Yakni dari beberapa pemain klub seperti Persija belum bisa melepas pemainnya lantaran tim atau klub masih membutuhkan Oleh sebab itu Sintayong harus bisa mencari solusi baru Ya salah satunya adalah pemain-pemain keturunan Ya diketahui saat ini Timnas Indonesia belum pernah diperkuat oleh pemain yang sedang diurus untuk proses naturalisasi Seperti Justin Hamner, Ivar Jenner, dan juga Rafael Sruik Namun saat ini Timnas Indonesia untuk training center ada pemain keturunan yakni Ronaldo Guateh dan juga Brandon Skaumenan Pemain PSI Semarang yang memiliki postur tinggi 185 Namun sepertinya itu saja belum cukup antara Sintayong membutuhkan 30 pemain untuk mengikuti training center Itulah mengapa Sintayong sedikit kecewa Mengapa tidak ada yang peduli terhadap training center Indonesia Bahkan klub juga tidak melepas pemain-pemainnya Padahal Sintayong sangat membutuhkan pemain-pemain tersebut Namun kita tidak boleh untuk menyalahkan klub saja Karena klub juga memiliki kewenang Karena dia juga menggaji pemain tersebut Ya ini menjadi permasalahan pelik Namun sepertinya Sintayong harus memberikan solusi Yakni mendesak PSSI agar segera mendatangkan pemain-pemain keturunan Terkhusus dari 3 pemain itu Yakni Ivar Jenner, Rafael Struik, dan Justin Hapner Dimana keduanya harus bisa segera dinaturalisasi Agar nantinya Sintayong tidak bingung ketika membutuhkan pemain di lini-lini tersebut Diketahui sosok Justin Hapner memiliki posisi sebagai baik tenah Oleh sebab itu bisa menggantikan posisi Ferrari yang belum bisa dipanggil oleh timnas Indonesia Karena memperkuat klubnya Piala Asia U20 juga kalender FIFA Jadi tidak ada alasan bagaimana klub nantinya untuk melepas Namun klub keberatan dengan training center jangka panjang Yakni 1 bulan Sedangkan dalam 1 bulan klub bisa bermain sebanyak 3-4 kali Oleh sebab itulah mengapa klub tidak mengizinkan Namun dengan adanya Ivar Jenner, Justin Hapner, serta Rafael Struik Diharapkan nantinya timnas mampu untuk bisa bersaing di Piala Asia Ini terbukti ketika melakukan training center di Spanyol Dan juga di arah beberapa bulan yang lalu Ketika pemain ini hadir dan memberi warna baru bagi timnas Indonesia Lantas bagaimana menurut kalian tentang sosok? Apakah sangat cocok untuk Piala Asia U20 ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar